Oke, jadi disini agak santai aja, jadi kita mau cerita Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas soal proses anastasi ya Jadi sebelumnya kita sempat bahas ini juga di Instagram dengan viewers jutaan waktu itu Sekitar kurang lebih 10 hari yang lalu kita bahas Dan videonya sempat di tag down lah, di tag down oleh Instagram, oleh pihak Instagram Karena mau langkah kebijakan Oke, jadi apa sih proses anestesi itu? Jadi proses anestesi itu adalah proses penenangan atau kemingsanan ikan Itu proses ini biasanya dilakukan saat melakukan pemincahan ikan Atau proses transportasi ikan juga Jadi untuk bahan-bahan yang digunakan pada proses ini Itu biasanya digunakan adalah ekstrak dari biji karet dan juga ekstrak cengkeh Karena dalam ekstrak biji karet dan ekstrak cengkeh Itu mengandung set anestesi yang bisa mengesankan ikan Kenapa sih dilakukan proses anestesi atau penenangan ini? Pasti banyak pertanyaan dari teman-teman seperti itu Jadi tujuan yang dilakukan proses anestesi ini adalah Untuk mencegah memberontaknya ikan atau stress pada ikan Jika ingin kita lakukan pengiriman dan juga pemijahan Jadi umumnya pemijahan secara aman Jadi ikan koi, patin, nilai, dan segala macemnya Mas dan lain-lain Itu lebih baik dipingsankan lebih lama Atau ditenangkan lebih lama Supaya ikan yang akan kita stripping atau kita urut Itu tidak memberontak Dan tidak akan mengalami luka jika terjatuh Dan untuk proses packing Biasanya dilakukan pada proses pengangkutan transportasi ikan-ikan yang cukup besar Terus biasanya dilakukan proses pemingsanan Supaya tidak memperontak tadi Terus ikan yang tidak rusak dan lain-lain Jadi setelah tadi proses anestesi dilakukan Langkah selanjutnya kita melakukan proses pengembalian ikan Agar menjadi kembali normal Langkah yang kita lakukan itu yang pertama Kita siapkan ember Dengan air bersih Yang kita beri air asing Dan setelah itu ikan yang tadi pinsan Atau yang telah dilakukan proses anestesi tadi Kita masukkan ke dalam ember tersebut Dan setelah itu kita tunggu sekitar beberapa menit saja Dan ikan akan kembali Seperti sebelumnya Atau normal Formal kembali Dan setelah itu bisa kita masukkan ke dalam Media atau Tempat Sebelumnya atau tempat asal Seperti ini Begin itu saja Terima kasih